Penjabat Bupati Sarulagun, Bahril Bakri, melakukan penanaman padi sawah dalam rangka mendorong masyarakat guna meningkatkan dan memanfaatkan areal pesawahan, serta upaya peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Sarulagun. Penanaman padi sawah dilakukan di areal sawah praktek bersama para guru dan siswa sekolah SMK Negeri 7 Sarulagun. Padi sawah yang ditanam tersebut merupakan demplot benih padi dengan varietas IPP 3 Sakti, yang merupakan benih padi yang telah mendapat penelitian dari Institut Pertanian Bogor. Kegiatan penanaman padi sawah ini juga dihadiri penjabat Sekda Sarulagun, Dinas TPHP Sarulagun, Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Sarulagun, Jamat Pelawan, Kades Lubuk Sayak, para guru dan juga para siswa-siswi SMK Negeri 7 Sarulagun. Penjabat Bupati Bahril Bahakli mengatakan bahwa penanaman padi sawah ini merupakan bibit unggul yang sudah melalui penelitian dari IPP. Jika pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, hasil panennya bisa menjadi dua kali lipat. Dengan benih padi yang biasa ditanam oleh masyarakat Sarulagun, khususnya para petani. Pagi ini kita kembali melakukan kegiatan tanam padi sawah, satu kegiatan untuk mengingatkan produksi padi ya di Kabupaten Sarulagun. Padi yang kita gunakan adalah paritas IPP 3 Saki. Ini adalah kerjasama Pemdasarulagun dengan IPP. Padi yang kita gunakan ini adalah produksinya dua kali lipat dari biasa paritas yang digunakan di Kabupaten Sarulagun. Jumlahnya adalah 11,2 ton per hektare menurut penelitian dari IPP. Kalau jenis paritas yang lain hanya 5,2 ton per hektare. Jadi dua kali lipat produksi yang akan kita dapatkan nanti apabila hasilnya bagus sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya padi yang ditanam saat ini produksinya dapat mencapai dua kali lipat apabila dipandingkan dengan padi-padi biasa yang digunakan para petani pada umumnya. Bahkan kegiatan penanaman padi sawah jenis varietas 3 Sakti ini baru dilakukan pertama kali di wilayah Kabupaten Sarulagun. Bagai Setiawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.